Shalom, salam bahagia bagi kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan, karena kebenaran kita bertumbuh ke arah Kristus Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Episus, basal yang keempat ayat yang ketiga belas sampai dengan ayat yang kelima belas Firman Tuhan berkata kepada kita Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak Yang diombang-ngambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang Olehnya permainan palsu manusia dalam Kelicikan mereka Yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal Ke arah dia Kristus yang adalah kepala Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Dalam ayat yang ketiga belas Tuhan memberitahukan kepada kita Mengenai segala sesuatu Yang bertumbuh dalam kebenaran Yang bertumbuh di dalam iman Yang bertumbuh dalam pengetahuan Yang bertumbuh dalam kedewasaan Semuanya mengarah dan mengerucut kepada Sang Kristus Karena kita tahu saudara Bahwa setiap pribadi Yang sudah menjadi milik Kristus Tidaknya kita bertumbuh Menuju kepada satu kedewasaan Dan ketika kita bertumbuh dalam kedewasaan Akan menghasilkan sesuatu Untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya Kalau adanya pertumbuhan Kalau adanya kedewasaan Adanya kesatuan iman Itu menuju kepada satu kepenuhan Yaitu kepenuhan sesuai dengan apa Yang Tuhan Yesus Kristus Ajarkan kepada kita Sehingga kalau kita menuju kepada satu kedewasaan Saudara tidak seperti anak-anak Yang mudah untuk diombang-ambingkan Oleh pengajaran-pengajaran yang palsu Pengajaran-pengajaran duniawi Yang penuh dengan kelicikan Yang membawa kesesatan Tetapi oleh karena saudara dan saya Yang sudah bertumbuh Dalam iman Dalam pengetahuan Dalam kedewasaan Maka saudara dan saya akan teguh berpegang Kepada kebenaran Yang mengarah semuanya kepada Kristus Kita patut bersyukur Jikalau Tuhan Telah memberikan Yang terbaik kepada kita Sehingga kita boleh bertumbuh dalam iman Bertumbuh dalam kedewasaan Bertumbuh dalam pengetahuan Sehingga kita akan dewasa Dan akan dipakai oleh Tuhan Untuk kemuliaannya Lakukanlah perintahnya Nesjaya Tuhan memberkati kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kebenaran firman Berkati setiap orang yang mendengarkannya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin